Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Gatot Brajamusti meninggal dunia begini kisah pertemuan Raja Artamevia dengan sang guru spiritual berawal dari pedepokan dan berakhir di penjara karena kasus narkoba penyebab meninggalnya Gatot Brajamusti lantas diukap oleh kepala bagian Humas Protokol Titjenpas Kementerian Hukum Hamrika Apriyanti dunia hiburan tanah air dikuncang kabar duka lantaran aktor sekaligus mantan ketua umum persatuan artis film Indonesia Gatot Brajamusti meninggal dunia Gatot Brajamusti meninggal dunia pada minggu tepatnya pukul 16.11 Pempergian pria yang akrab di sapa A.A. Gatot ini tentu memiliki banyak pihak lantaran ia menghembuskan nafas terakhir di usia parubaya yakni 58 tahun menurut Rika Apriyanti Gatot Brajamusti sempat dirujuk ke RS pengayau yang bersebelahan dengan LPG Penang sebelum meninggal dunia pelakangan terungkap mendiam sempat mengeluhkan sakit tekanan darah tinggi serta gula darah tinggi ditambah lagi Gatot Brajamusti tercatat memiliki riwayat stroke yang bersangkutan mengeluh hipertensi dan gula darah tinggi dan memiliki riwayat stroke jelas Rika Apriyanti saat dirujuk ke RS Pengayau anak dan kuasa hukum Gatot Brajamusti menemani mantan ketua umum parbi tersebut sasak Gatot Brajamusti tentu tak dapat dilepaskan dari artis yang sempat bergurus spiritual padanya yakni penyanyi yang juga mantan istri Aji Masaid Reza Artamevia bagaimana tidak Reza Artamevia pernah ditangkap atas kasus narkoba bersama Gatot Brajamusti di Hotel Tulip Mataram Nusa Tenggara Barat 4 tahun silam tepatnya 28 Agustus 2016 pihak yang tertangkap antara lain A.A.Gatot Reza Artamevia dan 6 orang lainnya yang diduga melakukan pesta narkoba di hotel itu usai melakukan Kongres Parvi selain bintang pilok acerak tersebut di kamar tersebut Reza Artamevia juga bersama Dewi Aminah istri A.A.Gatot dalam penangkapan tersebut Reza Artamevia terbukti mengkonsumsi narkoba jenis Amtemin di sisa hidupnya A.A.Gatot Brajamusti menyandang status terpidana 3 kasus berbeda dengan total hukuman selama 20 tahun penjara pelagangan terungkap sosok yang pertama kali mengenalkan Reza Artamevia pada Gatot Brajamusti yang pada akhirnya jadak guru spiritual sampai nyanyi oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi berita-berita suangkaknya sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!